Kembali menjumpai saudaraku dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat. Nah mungkin teman-teman dua minggu yang lalu saya membuat cara baru. Agar nanti dalam hal indukannya mentas itu tidak kita pisahkan anaknya itu biar cepat bertelur lagi. Nah pada umumnya agar indukan itu cepat bertelur kan kita memisah anakannya. Nah saya coba dengan cara baru dan hasilnya teman-teman nanti bisa lihat ke belakang. Di samping itu ada juga beberapa urayan atau untayan pembahasan yang akan saya sajikan. Nah jadi teman-teman kalau memang betul-betul ingin mencari ilmu, menimba ilmu. Sebaiknya teman-teman ikuti alur demi alurnya agar tidak gagal paham. Nah ini teman-teman saya coba buktikan anaknya yang baru dua minggu itu, itu indukannya bisa bertelur lagi. Itu teman-teman ya, ini lompatan besar tetapi ini cuma saya pakai uji coba saja. Nah cara saya tidak seperti ini sebenarnya ya, saya coba mencoba saja siapa tahu. Karena banyak dari yang dulu itu karena agar indukannya biar cepat bertelur, itu bisa dipisah anaknya. Nah tetapi saya coba hasilnya bisa teman-teman ya, tetapi hasilnya itu kita harus juga caranya bagaimana dari pola pakannya, bagaimana indukan menetas itu bisa sehat. Itu teman-teman ya sehat dulu, setelah itu kita genjot kasih makan dan bisa juga bertelur. Nah setelah itu anaknya, anaknya yang sudah besar nanti ini kita akan telat memisah. Nanti indukan ini pasti akan mengeram. Itu teman-teman ya, karena kita tidak memisah dari kecil. Nah sampai ini semoga teman-teman pahami. Nah sebelum indukan ini menetas, kita harus wajib memisahnya. Nah memisahnya itu kan sudah telat teman-teman ya, karena anaknya sudah besar. Nah bagaimana caranya teman-teman? Agar nanti telat kita memisah itu, biar tidak stres, pola pakannya bagus, pertumbuhannya baik, dan tidak mengalami penurunan dari segi pertumbuhannya. Pertama, lakukan langkah-langkah seperti ini teman-teman ya. Seandainya indukannya akan mau tahap mengeram, itu kita coba usahakan pendekatan kepada anaknya secara persuasif. Nah kita bisa memberikan pakan mungkin kita di pagi hari atau di sore hari. Itu yang pertama, usahakan jangan kita melakukannya secara mengkejutkan anaknya itu. Perlahan-lahan saja teman-teman ya, biasanya kalau memang betul-betul dari sentuhan atau perawatan kita secara lembut itu, sehari dua hari sudah bisa kita jinakkan teman-teman ya. Kalau kita rutin memberikannya sentuhannya lewat seperti ini, mungkin lima hari saja teman-teman ya, sudah pipti-pipti dari segi yang namanya pikirannya dia. Entah mengikuti kita ataukah mengikuti indukannya. Agar nanti kalau indukannya menetas itu, ini sudah terbiasa teman-teman dengan kemandiriannya. Selain itu kita juga untuk menopang, menjaga kesehatannya, agar napsu makannya bagus, pertumbuhannya baik, teman-teman siapkan. Mungkin dua hari sekali, teman-teman bisa di sore hari lakukan seperti ini. Nah biasanya kita pancing teman-teman ya, kalau memang agak belum jinak betul, kita pancing dengan memberikan buah dan pakan utamanya. Nah ini teman-teman ya, kita garis bawahi, semakin kita mendekatkan diri kepada dia, tentu nanti dia juga akan merespon dengan positif. Tidak saja kita memberikan pakan secara teratur, tetapi kita usahakan juga dengan sentuhan pemberikan minum lewat tangan kita, itu juga akan lebih cepat dia jinak. Dan kemandiriannya tumbuh, dan tentu nanti 5 hari itu sudah melupakan indukannya, itu teman-teman ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menjaga pertumbuhan kesehatannya tetap stabil dan bagus, teman-teman kalau sudah jinak, kita juga bisa pegang dengan lembut, nanti mandikan. Mandikan itu cuma sebentar saja teman-teman ya, dicelupin ke airnya sebentar saja, kita langsung lepaskan lagi. Itu cara aja teman-teman ya. Nah lebih detailnya, coba teman-teman simak nanti bagaimana caranya agar nanti pertumbuhannya lebih bagus. Nah coba teman-teman lihat sekarang bagaimana caranya saya memandikannya. Memandikannya, memandikan cukup beberapa detik saja sudah selesai, dan itu pun nanti menyentuh dadanya saja. Di bawahnya, jangan semua. Itu teman-teman ya, itu sangat luar biasa sebenarnya terapi seperti itu, agar pertumbuhannya tetap bagus walaupun indukannya nanti sedang mengeram. Jadi, walaupun telat memisah, kalau memang pertumbuhannya tidak ada hambatan, itu ciri-cirinya kita sudah berhasil ya, teman-teman ya. Terus selanjutnya, kalau nanti pertumbuhannya ini sudah tidak ada hambatan, ini teman-teman nanti di usia muda juga harus kita memisah, mensortir, ataukah memilah. Nah, kriteria mensortir atau memilah itu banyak cara teman-teman, ada dari segi posturnya, bodinya yang dipilihnya, ada segi tulangan yang dipilihnya, tetapi ada juga ya teman-teman ya, kalau saya memilih itu, mungkin ada ciri-cirinya yang apa, yang bagus sebagai patokan untuk memilih, memilah ternak kita, agar memang nanti kualitasnya bagus. Itu teman-teman ya, bukan saja dari warna bulunya, bukan dari posturnya, tapi ada juga yang lainnya. Selain ciri-ciri yang saya ungkapkan di depan, ada mungkin ciri-ciri mungkin yang teman-teman belum banyak memahaminya. Nah, salah satunya seperti ini teman-teman ya. Selain dilihat dari keseluruhannya, mungkin dari atasnya, paruhnya, kepalanya, lehernya, badannya, bulunya, itu bisa kita lihat dari bawahnya. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat secara detail, tadi kita lihat di bawahnya. Nah, biasanya itu biasanya dilihat dari jari belakangnya. Kalau ada yang pecah, itu bagus teman-teman ya. Tetapi, saya garis bawah ini, yang kriteria yang bagaimana, ciri-cirinya yang bagaimana, yang baik. Itu teman-teman ya. Pertama, itu kalau ada di kiri-kanan, satu saja, itu kategori baikus. Tetapi, kalau ada di tengah-tengahnya saja, itu lebih baik lagi. Tetapi, yang terbaik bagi saya adalah, paling bawah tempatnya. Kalau ada yang pecah, itu paling bawah di atas kukunya. Itu teman-teman ya, yang dekat sama kuku. Itu teman-teman ya, itu paling memang betul-betul yang saya, ciri-cirinya yang saya pilih. Kalau ada mungkin dari paling atas, paling tengah, paling bawah. Ataukah, dari semua itu, sampai tembus katanya teman-teman. Yang dari atas sampai bawah itu, pecah semua. Itu juga memang kriteria semuanya bagus yang itu teman-teman ya. Tetapi, saya paling menekankannya ini, ada cuma pecahnya paling bawah, dekat kuku. Itu yang terbaik teman-teman ya. Itu caranya. Dan dari segi warna bulunya, apapun. Dari jenisnya, apapun bisa. Itu baik semua. Itu teman-teman ya, kalau memiliki, kalau mensortir, kalau memilah, ada ciri-ciri seperti itu. Teman-teman bisa lakukan seperti hal yang saya utarakan barusan. Nah, itu caranya teman-teman ya. Dari segi ide-ide apa yang kita tunjukkan, kreativitas kita yang akan kita lakukan. Tentu nanti kita akan memilihnya, agar ternak kita itu memiliki kualitas yang bagus. Tentu bagaimana cara perawatan dari kecil, mungkin dari memisah, dari memberikan, menjaga pola pakan, agar pertumbuhannya lebih bagus. Itu teman-teman ya. Setelah itu baru kita tahapan mensortir atau memilah. Jika itu semua sudah teman-teman lakukan dengan secara benar dan baik. Sesuai dengan narasumber yang lain, mungkin ada yang memberikan. Seperti itu, teman-teman akan mempunyai ternak yang memang memiliki kualitas yang unggul. Terima kasih.